Intro Puluhan mahasiswa dari kelompok Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI melakukan aksi solidaritas di depan gedung DPRD Kota Medan, Sumatera Utara. Masa aksi menyampaikan keprihatinan atas terjadinya penyegalan tiga gereja yaitu GMI, GSJL, dan HKI yang berdiri di Kelurahan Kenali Barat Alambarajo, Kota Jambi. Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan bahwa penyegalan sepihak yang dilakukan pemerintah Kota Jambi akibat adanya dorangan dari sekelompok organisasi masyarakat yang tidak senang dengan kehadiran gereja di Kota Jambi. Dimana hal tersebut sudah melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 29 Ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan memeluk agamanya dan beribadat. Aksi solidaritas yang digerak secara seretak di seluruh Indonesia ini mengecam tindakan intoleran yang dilakukan pemerintah dan masyarakat Jambi khususnya. Untuk itu, puluhan mahasiswa berharap kepada anggota dewan di gedung DPRD Kota Medan dapat menyampaikan hal tersebut ke pemerintah Kota Jambi juga terkhusus pada Presiden. Inspirasi kita pada hari ini adalah penyikapan terhadap pendirian rumah ibadah yang terjadi di Jambi dimana tiga gereja di sana disekil oleh pemerintah Kota Jambi berusaha dari sekelompok masyarakat. Jadi soal kebebasan beribadah dan juga soal pendirian rumah ibadah artinya itu adalah ujian yang diterusakan dari amanat Undang-Undang Dasar Pasal 79 bahwa negara harus hadir di dalam menjamin kebebasan beribadah bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini adalah aspirasi kita terhadap kejadian di Indonesia. Kita juga berharap di Medan harapannya tidak terjadi hal yang sebut. Jadi melalui kesempatan ini kita menutup peran dari pemerintah Kota Medan, DPRD Kota Medan supaya turun juga menyuarakan aspirasi kita bahwa bebasan beribadah. Aksi mahasiswa ini direspon baik oleh anggota Komisi BDPRD Medan, Julkarnain Huta Julu yang juga menyatakan mengutuk penyegelan gereja di Jambi dan memberikan dukungan terhadap aspirasi mahasiswa GMKI di mana pemerintah wajib hukumnya dalam mewujudkan kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang. Kita menerima aspirasi daripada GMKI Sumatera Utara yang cukup peduli terhadap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Khususnya yang penyegelan yang ada di Jambi yaitu GMB, GSD, dan AKI. Kita mengutuk atas penutupan ini dan kita memohon supaya segera dilakukan pembukaan persegelan itu. Kenapa? Dijamin namanya orang beribadah itu harus dijamin oleh pemerintah. Dan jangan ini disalahgunakan oleh pemerintah. Maka kita minta dibuatlah di Jambi itu suatu kelukunan kedamaian sehingga orang tenang untuk beragama. Jadi mohon kepada pemerintah Jambi, mohon segera dibuka segel sehingga masyarakat Kristen yang ada di Jambi bisa beribadah sebagaimana biasanya. Dan ingin menyembah kepada Tuhan untuk yang lebih baik. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di sini.